Ruputan perabotan dapur mewarnai kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan Isran Hadi, calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim periode 2024-2029. Lokasi kegiatannya dipusatkan di areal komplek perumahan bumi Sempaja Siti, Samarinda. Tidak hanya perabotan dapur, rebutan tersebut juga terjadi saat panitia membagikan makanan. Meski begitu, suasananya tetap aman dan penuh keakrapan. Panitia kegiatan menyatakan senang karena kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Hadi Mulyadi, calon wakil gubernur yang mereka dukung. Jumlahnya seluruh Kalimantan Timur 76,6 terlihat. Jadi, Pak, sekalian rugi kalau tidak mengambil banyak meriah dan banyak yang hadir dari beberapa komunitas yang merupakan relawan. Jadi, walaupun warga bumi Sempaja dan sekitarnya. Untuk hadiah-hadiah bagaimana tadi, Pak? Hadiahnya dari komporga, keingkos, kemudian kipas angin, dan sebagainya. Ini, kalau Bapak melihat, kira-kira potensi itu Pak Isran Hadi Mulyadi seperti apa, Pak? Kalau melihat antusias masyarakat yang hadir di sini, saya berkerakingan, terutama untuk daerah bumi, sepajaku 60% akan memilih beliau. Ramainya suasana silaturahmi itu membuat warga yakin, pasangan Isran Hadi akan kembali memimpin Kaltim untuk 5 tahun mendatang. Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari Samarinda. Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari Samarinda.